Bucu udah berangkat kan? Hei wai, hei kabia susanto bintu imin aku ngekaskan engkau aku kawinkan engkau dengan putri kandung pupuk Bucu udah berangkat ya Bucu udah berangkat ya Ibu Halo teman teman selamat datang selamat berjumpa kembali di channelnya Padang Jaya FBV Masih disebut Rambut dan Jaya teman teman Hari ini kami mau melakukan perjalanan yaitu ke desa Manganyap Timur untuk mengantar pengantai teman teman Hari ini tepatnya tanggal berapa ya? 14 Juli 2022 Semuanya terima kasih buat teman teman semua yang sudah menonton video ini Selalu mendukung channel ini Semoga kita semua selalu lancar Rizkinya dimudahkan dalam segala urusannya Banyu milih rizkinya Sehat selalu Bahagia bersama keluarga ya teman teman Untuk teman teman yang baru datang Boleh dong bagi like dan subscribe nya Supaya saya semakin semangat membuat video video menarik lainnya Oke teman teman selamat menikmati perjalanan dari desa Padang Jaya menuju Manganyap Timur Seperti apa sih jalannya? Pasti seru ya teman teman ya Ya teman teman ini sudah sampai di jembatan air kecil ini Namanya jembatan air kotak teman teman Seperti yang di tikungan tajam itu tikungan air kotak Disitu ada depot bunga miliknya Sendawa Channel Nah ini sudah sampai di Mana tadi ya? Masih di Padang Jaya Masih di kawasan unit berapa ini? Unit 3 Masih di unit 3 Dan di depan sana nanti ada Tugu Garuda Ada yang berada di unit 5 Yang kemarin sempat saya ambil videonya ya Kantor itu ya Kantor apa namanya Kantornya sempat saya ambil videonya Yang ada silahkan di cek di listnya Teman teman Alhamdulillah ini sudah sampai di Wono Harjo unit 8 Nah ternyata disini bangunannya bagus bagus ya Di unit 8 Wono Harjo ini Ada apa namanya ya Ada sekolahan bagus dan lapangan-lapangan juga bagus Alhamdulillah ini jalan Termasuk jalan porosnya di unit 8 ini juga bagus teman teman Seperti ini gambaran-gambaran di pinggir jalannya Jalannya bagus loh ya Walaupun agak sempit Tapi masih lebar Maksudnya nggak selipat di jalan provinsi Mungkin ini dalam kabupaten ya Sekecil ini Nah setelahnya yang belok kanan ini Sepertinya sampai di unit 6 ya Tembus di perempatan unit 6 Keren-keren teman teman ya Dan ini pertama kalinya memasuki daerah sini nih Kalau nggak ngiring nganten mungkin nggak sampai sini teman teman ya Jalannya asik Jalannya asik Jalannya asik Mungkin tidak apa ya Ada batu bara disini Jadi jalan nya masih bagus Berbeda dengan jalan-jalan yang lain Yang kelewatan mobil batu bara Jadi lebih cepat bergelombang begitu teman teman Nah di depan ini ada jembatan kayu nih teman teman Jembatan yang masih menggunakan kayu Seperti jembatan-jembatan di daerah lain Ada di simpang batu Dan unit 9 itu masih menggunakan jembatan kayu seperti ini juga Ada juga sepertinya akses lain melewati jalur lain yaitu jembatan gantung Tapi karena ini rumbungan Kalau lewat jembatan gantung juga tidak Belum tahu Seperti apa sekarang Karena sudah lama sekali tidak lewat rumbungan kami Jadi kita memilih alternatif lain yaitu tidak melewati jembatan gantung teman teman Nah perjalanan masih jauh masih sekitar Empat puluh lima menit lagi sepertinya Ataupun ya kurang lebihnya segitu teman teman Karena kami Santai saja jalannya Banyak rumbungan Yang belum tahu nih Jadi harus saling menunggu dan saling memantau Jangan sampai ada yang tertinggal Prinsipnya aku konvoy ya Gini ya teman teman ya Dijaga keselamatan bersama Dijaga keselamatan Ternyata bertempatan dengan Ini ya Ada pesta Oh apa namanya Pernikahan juga Yang sama Jadi di depan Dan di belakang tadi Ada rumbungan pengantin yang lain Oh berhenti disini Mungkin di depan sini ya Oh iya teman teman Ini ada rumbungan pengantin lain Yang hari yang sama Melakukan ijab kobol yang sama juga Nah ini harus hati hati nih Wow rumbungan banyak juga teman teman Nah mungkin itu rumbungan pengantinnya di depan ini ya Oh iya ya Pake seragam putih Saya kira disini ternyata masih jauh Di depan sana Oke kita harus sabar dulu Menanti Mungkin dikiranya rumbungannya teman teman Ternyata masih jauh rumbungan Oke teman teman Sudah memasuki jalan Perkebunan daerah Unit 8 Berbatasan dengan Manganyo Timur Jalannya seperti ini Walaupun hujan Tetap bisa Dilalui Jika Seperti ini Tadi saya Stop video Di belakang sana Karena ada ini motor kawan yang patah Itu ya Dudukan shock Wow ini tanggaan ekstrim Wow ini tanggaan ekstrim Wow ini tanggaan ekstrim Murugan Ayo Begini Ayo Jalan Amor Perza Amor Perza Tidak 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 Hai perja mau lewat-perja mau lewat tersebut lewat eh bodoh-bodoh perjalanan lewat aja turing-perjalan 1 2 1 2 3 3 4 5 5 5 6 6 hai 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 aneh, nang alah-alah terletik ini melebuh, melebuh nirwana ya dalahnya ya boleh nangak alah-alah terletik ini akan terletik jendela itu, aku lewati sendiri, ini semua sekarang selamat menikmati ya teman-teman sepertinya ini perkebunan sawit baru karena masih kecil-kecil kalau dilihat-lihat dari proses-proses apa namanya perawatannya sepertinya milik PT bukan milik pribadi entah PT sandapi atau agresional atau PT apa yang disini kalau dilihat ujung-ujung sih yang baru ini belum begitu banyak teman-teman kurang paham juga karena baru memasuki lewat sini tanah milik siapa karena harga karet dan sawit beberapa bulan yang lalu teman-teman harganya tinggi sawit sampai 3500 dan karet bertahan di 12.000 sedangkan untuk wilayah padang jaya harganya masih di 10.000 dan 9.000 harga terbaru kemarin itu ya teman-teman 8.000 turun lagi sedangkan sawit harganya juga turun menjadi berapa kemarin ada yang sampai 600 rupiah teman-teman oh ini ada penimbangan yang benar milik PT kayaknya sudah hampir sampai sepertinya karena suara salonnya sudah terdengar terima kasih teman-teman sudah menonton mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video buce sudah berangkat kan saya terima nikahnya dan Nur Kualifah rinci bakal jadi dengan maskawin uang 500.000 rupiah dibayar tunai selamat menonton